DKI Jakarta Ditemui usai rapat pimpinan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menaikan upah minimum kabupaten dan kota. Tapi dirinya akan mengupayakan kenaikan upah buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun. Jangan nyuruh-nyuruh bupati, ngacuing, bari temenang. Jangan nyuruh gubernur, stempel, bari gak boleh juga berwacana kan. Caranya? Bagaimana DKI masuk buruh menilainya berarti kalau Pak Anies bisa, semua gubernur bisa. Karena gak paham logikanya. Caranya gimana kan yang 95% itu bisa naik 3-5%? Saya bikin suratnya datang, dimana pindonya sudah bikin surat ke gubernur bahwa akan patuh untuk penyesuaian upah bagi mereka yang setelah satu-satu. Karena aturannya tetap harus ada kesepakatan dengan pengusaha, cuman kita bikin rumus matematika. Itu yang diseragamkan nanti ya kan? Dan sebelum demo ini saya udah temui buruh ini akan berkotong juga ada. Sementara itu buruh tengah beraksi di depan gedung sate menuntut gubernur Jawa Barat menaikkan upah mereka seperti yang dilakukan gubernur DKI Jakarta. Padahal DKI Jakarta tidak memiliki upah minimum kabupaten dan kota sehingga bisa melakukan kebijakan yang berbeda. Budi Hartati, Bandung TV